Salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering kami jumpai saat lalu lintas padat adalah memutar arah namun tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan padahal ketika memutar arah di tempat yang tidak seharusnya itu berarti melawan arus hal itu sangat berbahaya sekali karena dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas padahal sudah disediakan tempat untuk memutar arah yang seharusnya tapi karena kurang sabar mereka mengambil jalan pintas hari ini kami akan melakukan penertiban di kawasan Cilinjing dimana di kawasan ini sering dilewati oleh kendaraan besar saat melakukan penertiban saya langsung menemukan seorang perempuan yang melakukan pelanggaran serupa itu kamera lagi ya dong enggak enggak rahasia apa? kenapa? rahasia apa? ya kan emang penertiban kan? ini banyak lewat mana? ini surat-suratnya ada nggak mbak? iya aku belum punya sim belum punya? oh ktp nya dong? iya udah dari dulu nih kamu punya sim iya kok gitu sih? padahal kan kalau mau ngumpulin duluan ya buat simnya iya gitu padahal kan kalau mau berkendara kan harus ada simnya iya kan? kenapa? jadi kamera melulu enggak makanya jangan melanggar aku juga pak ditilang hampir tiap hari tau bang aku ngambil di pengadilan, pengadilan jangan nah terus kalau gitu salahnya siapa yuk? misi kuam setelah aku bikin ini perempuan ini cerita kalau dia sudah sering ditilang oleh petugas tapi dia masih menunda-nunda untuk membuat sim padahal itu bakal merepotkan dirinya sendiri yaudah ini udah ditilang yang keberapa kali nih? tiga tiga ya ampun udah tiga oke sekarang udah aku bikin nih bener mumpung lagi ada waktu pak tolongin dong pak di tilang ketiga aja belum jera ayo gimana? gak ada gak di tilang enggak? kalau gak mau ditilang jangan ngelanggar dong udah ngelanggar gak punya sim ayo gimana? ini sih dapet aja dapet udah main gimana? udah sering lewat sini? ini berarti sering dong melanggar disini kan? gak pernah ada polisi gak baru kali ini akur waaah ada atau tidak adanya petugas di lapangan harusnya para pengmudi itu sadar agar tidak melanggar bukannya malah dijadikan kebiasaan saya menemukan pelanggar lagi yaitu dua pemuda yang melawan arus dan tidak memakai helm siang pak maaf pak bisa tunjukan surat-suratnya simnya pak gak ada bu gak ada tau kan ini apa diberhentikan kenapa masih ngelanggar pak akhirnya gak ada bu gak ada apa? kembali saya menemukan alasan yang sama kenapa sih masyarakat itu bisa patuh hanya karena ada petugas di lapangan oh jadi nunggu ada polisi kenapa helmnya juga gak dipakai? gak dipakai lagi itu juga ada nyari angin pak aduh angin gak usah dicari mas panas soalnya biasanya kalo siang pak tapi kan ini gak panas jelas-jelas dia mau bawa helm kok yang gak dipakai malah dipegang aja kapan mau bikin sim pak? mau bikin sim? kenapa? ntar kalo sempet ntar kalo sempet sempetnya napan? udah tau kuliah terus bu ibu semester kan juga bisa dan gak mungkin dong waktu kuliah jamnya jam pagi mulu yang belakang punya sim gak? ada ada mana simnya? beneran ada mana? tiba liat karena yang di bonceng ini memiliki sim akhirnya saya pun meminta dia untuk bertukar kemudi dengan tekannya yang tadi ya sampai di belakang atau ini yang bawah ya helmnya dipakai dulu tapi sebelum pergi spionnya jangan lupa dipasang ya klik dulu nah ini dipakai dong nah klik dong klik, klik, klik ntar tunggu oke sihat ya sihat ya sihat ya selamat menikmati selamat menikmati